P.T. POS Indonesia Persero atau POS IN mendapatkan amanah untuk penyalurkan dana bantuan program PKH dan Sebako dari Kementerian Sosial di tahun 2024. Di April 2024, POS Indonesia tetap menyalurkan dana bantuan PKH dan Sebako di Ramadan dan di Idul Fitri tahun 2024. Salah satu lokasi yang menjadi wilayah penyaluran dana bantuan PKH dan Sebako ini adalah lokata Palembang, Sumatera Selatan. Aplikasi ini tentunya sangat membantu sekali bagi kita dan memang itu salah satu syarat wajib untuk menyalurkan. Karena setiap penerima yang disyalurkan, kami wajib mengambil foto wajahnya, foto KTP-nya dan surat panggilannya. Dan disitu nanti akan langsung terekam geotaging-nya, tempat di mana penerima mengambil bantuannya. Oke. Betul. Makanya tanpa ada PGC, penyalurannya menjadi manual dan itu sangat riskan sekali. Kalau secara pengamatan kami, kami kan menyalurkan secara tunai. Artinya mereka itu, kami menyalurkan melalui rekening mereka yang ada di kantor pos, tapi kami berikan secara tunai. Oke. Dan kami menyalurkan ke titik-titik terdekat dengan mereka. Dengan ketersebaran kantor pos yang sampai di kecamatan, bahkan di desa-desa di prosok-prosok. Sehingga ini sangat membantu. Tidak semuanya itu menggunakan teknologi. Oke. Maka bagi masyarakat penerima yang memang saat ini sangat membutuhkan uang dan membutuhkan cash, disitu hal-hal keunggulan kantor pos. Harapannya pos Indonesia masih mendapat kepercayaan untuk menyalurkan bantuan. Karena saat ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan dan kami sudah sangat dekat dengan para penerima. Dan mereka tidak adalah keengganan atau kelaguan untuk datang ke titik-titik yang kita tentukan. Karena mereka sudah apa, sudah paham tempatnya seperti apa, bagaimana cara mencairkannya, bagaimana mereka saat tidak ada di tempat tetap ada harapan bisa mengambil di luar jadwal yang telah ditentukan. Sehingga mereka tidak khawatir uangnya akan hangus atau bantuannya akan hilang. Nah, makin aja mah tinggal di jalan angkat tempat lima oleh orang harapan. Nah, kesini ngembek bantuan BPNT sebesar Rp600.000. Untuk sekarang itu anak-anak dari dua ika yang sikoknya umur 4 tahun, yang sikoknya umur 9 bulan. Nah, untuk suami sekarang bekerja di Jawa sekarang. Sangat membantu Kak, soalnya kan kita dari duit ini bisa beli pempes, segala macam, apalagi sekarang sarongan duit tadi kan, nyari duit tadi sarong. Jadi, kita bisa gunakan untuk beli pempes untuk makan, terutama untuk makan Kak. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya yang diberikan kepada saya dan yang lainnya. Dan saya terima kasih juga kepada Canterpos yang telah menyalurkan bantuan ini. Harapannya itu tambah lagi nominalnya, soalnya kan kebutuhan anak sikok, ini kan cuma BPNT, nah harapannya bisa dapat yang lainnya. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya, dan terima kasih juga kepada Kanterpos yang telah menyalurkan bantuan ini. Sehari-hari pekerjaan saya, kalau jam 6.15 jualan keliling, jualan kerupuk, kemplang. Kemudian itu, antar anak sekolah, jemput anak sekolah, istirahat sebentar, kalau ada orang yang memanggil gosok, gosok, baju. Kata Pak RT, tunggu sebentar, kalau ini dapat bantuan, Pak RT kasih tahu kabar, tidak tahunya, bulan 10, tahun 2023, BPNT dapat bantuan. Alhamdulillah, bantuan sembako lagi, ini naik-naiknya, alhamdulillah nih, alhamdulillah, bu, terbantu sekali kalau kami. Alhamdulillah, bu, pokoknya dapat bantuan ini, bu, pokoknya lebih dari, bu, ini, bu. Anak saya bisa makan, kebunnya tubuh, alhamdulillah nih, bu. Kalau kemarin, sebelum puasa 400, Iwin beli ke beras, ini beras 5 kilo, dan itu minyak lampu. Iwin kan pakai kompor minyak lampu. Minyak lampu, mie, teluk, mistan, teluk, sama apa, kecap, sama ini. Atau membantu penidak, untuk persiapan puasa, alhamdulillah, bu, dapat dibantu kami, bu. Alhamdulillah, ini langsung dianteri, jadi kami tidak ke kantor puasa, alhamdulillah nih, kebaikannya, ramah-ramah kalau tidak ada mempersulit kami, yang agak kurang mampu, tidak ada, dipersulit, kami senang, bu, malah terbantunya, bu. Dimudahkan, kalau untuk pemerintah, terima kasih banyak, sudah tolong ku agak kami, hingga kami bisa, bisa beli beras, beli lembako. Untuk kantor puasa, terima kasih, tidak mempersulit kami, sering membantu kami. Terima kasih banyak, kami tidak bisa membalasnya, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Semoga karyawan kantor puasa, pemerintah semua, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Pus Indonesia terus berkomitmen untuk menyalurkan dana bantuan PKH dan sembako di wilayah kota Palembang dengan cepat, cepat, dan akuntabel, guna membantu perekonomian di Indonesia, khususnya kota Palembang, Sumatera Selatan. Pus Insight untuk Indonesia.